Intro Akhirnya, Ambu Ane Ratna Mustika buka suara soal materi gugatan cerai terhadap suaminya Kang Deddy Mulyadi Inilah tiga alasan kenapa Ambu Ane Ratna Mustika menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi Kepada media online detikom, Ambu Ane membuka alasan kenapa beliau menggugat cerai suaminya itu Tujuan menggugat cerai adalah untuk ngawarah atau memberikan pelajaran agar Kang Deddy Mulyadi kembali ke jalan yang benar, tuturnya Pertama, alasan Ambu Ane menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi lantaran Kang Deddy Mulyadi sudah tidak menafkahinya lagi Terutama nafkah lahir Menurut guru Ambu Ane dan entah siapa yang dimaksud guru tersebut Kewajiban suami adalah menafkahi secara materi, baik sandang, pangan maupun papan Kemudian menafkahi secara batin Sekarang ini Kang Deddy Mulyadi tidak menafkahi Ambu Ane, itu menurut Ambu Ane Padahal Ambu Ane berharap dinafkahi berapapun besarannya Bahkan uangnya tidak akan dipakai tetapi akan ditabung Sebab Ambu Ane juga Bupati Purwakarta memiliki penghasilan untuk membiayai rumah tangga, membeli baju biaya anak dan lain-lain Kemudian alasan yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan istilah KDRT Kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang dimaksud adalah berupa kekerasan psikologis Kang Deddy menurut Ambu Ane berkata kasar, sehingga psikologi Ambu Ane merasa terganggu Sementara alasan yang ketiga adalah soal manajemen aset dan keuangan yang tidak transparan Ambu Ane selama ini tidak tahu berapa gaji Kang Deddy Mulyadi Di mana aset-aset Kang Deddy Mulyadi ada berapa dan lain sebagainya Sebab saat hendak membeli sesuatu biasanya menurut Ambu Ane Ratnamustika Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi tidak pernah ngasih tahu Itu alasan Ambu Ane menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi Sementara saat disinggung soal rumor orang ketiga Ambu Ane mengklarifikasi bahwa tidak ada di dalam materi gugatan Baik di Kang Deddy Mulyadi maupun di Ambu Ane sendiri Ada pun soal peluang rujuk Ambu Ane menepisnya Bahkan saat disinggung bahwa ia mau dipanggil Ambu lagi setelah sebelumnya ingin dipanggil Neng Itu ditampiknya Menurutnya itu tidak ada hubungannya Ia tetap konsisten pada gugatan cerai terhadap suaminya itu Seperti diketahui Kini sidang gugatan cerai Ambu Ane Ratnamustika terhadap Kang Deddy Mulyadi Sudah berjalan 4 kali Agenda sidang masih mediasi Di sidang keempat pada hari Selasa 8 November kemarin Sidang lanjutan dengan agenda mediasi kembali digelar Ambu Ane hadir sementara Kang Deddy Mulyadi tidak hadir Lantaran ada agenda kegiatan di Jakarta Terpantau dalam unggahan akun Youtube Kang Deddy Mulyadi Sepulang rapat dari Jakarta Kang Deddy Mulyadi membantu membereskan jalan yang tergenang banjir di Purwakarta Hasil sidang keempat tersebut adalah Bahwa gugatan yang dilayangkan Ambu Ane terhadap Kang Deddy Mulyadi tersebut Terus dilanjut Tidak ada peluang rujuk atau damai Kang Deddy Mulyadi sendiri melalui pengacaranya A.A. Ojat Sudrajat sering menyampaikan Bahwa ia berharap ada jalan terbaik Kang Deddy Mulyadi dengan sungguh-sungguh tetap ingin mempertahankan rumah tangganya Publik juga berharap bahwa di antara Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane ada islah Ada jalan damai dan bisa rujuk kembali Terpantau pada hari Rabu setelah sidang Ambu Ane pergi umroh bersama keluarganya ke Tanah Suci Makkah Setelah pamitan terhadap para becabat di tingkat setda Kabupaten Purwakarta Ambu Ane meminta maaf lahir dan batin Ia akan pergi untuk menjumpai makam Rasulullah SAW Sambil menitikan air mata Sekali lagi Ambu memohon maaf lahir dan batin Semoga saja saat dimakah nanti Ambu Ane mendapat petunjuk terbaik untuk kehidupan rumah tangganya Bersama Kang Haji Deddy Mulyadi Amin ya robbal alamin Sampurasun Amin ya robbal alamin